Minimnya kehadiran pejabat SLN 2 di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rapat maupun sidang paripurna bersama DPR Papua Barat menyebabkan beberapa hal yang ditanyakan berkaitan langsung dengan program sulit dijelaskan. Hal itu pun menjadi topik hangat dalam apel gabungan Jumat yang dipimpin asisten satu setda Papua Barat, Musa Kamudi. Di akhir tahun 2017 beberapa kegiatan pembahasan APBD perubahan dan juga RPJMD tahun 2018-2022 terus dilakukan antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Rapat pembahasan dan sharing pendapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif Namun faktanya banyak pejabat SLN 2 di lingkup pemerintah Papua Barat yang tidak hadir mengikuti rapat bersama anggota DPR Papua Barat. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam apel gabungan Jumat pagi di halaman kantor gubernur Papua Barat yang dipimpin oleh asisten satu setda Papua Barat, Musa Kamudi. Dalam arahannya Musa Kamudi mengharapkan setiap pejabat SLN 2 atau perwakilan wajib hadir dalam setiap pembahasan yang telah dijadwalkan bersama DPR Papua Barat. Pasalnya momen sharing pendapat tersebut dapat dimaksimalkan apabila setiap pimpinan OPD mampu memberikan jawaban atas pandangan fraksi di DPR sesuai data yang dimiliki. Artinya kalau setiap sidang paripurna di DPR diharapkan pimpinan OPD maupun pejabat SLN 3 harus hadir. Padahal tadi malam kita mendengar jawaban apa tuh pandangan dari fraksi-fraksi dan pagi ini sesuai jadwal jawaban gubernur jam 9. Jadi harapan OPD, pimpinan OPD yang belum menerima undangan hari ini jam 9 pagi, pagian PSR. Jadi begini, kita harusnya ada gunakan teknologi yang ada ini bila perlu bikin grup WA BEMPRO. Jadi ada informasi seperti itu, tidak usah diantar undangan, tapi lihat di WA saja bisa hadir. Untuk merasakan percayaan. Musa Kemudi juga berharap seluruh pimpinan perangkat daerah hadir dalam setiap laksanaan sidang paripurna bersama anggota DPR Papua Barat agar program gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun ke depan dapat terlaksana dengan baik. Artinya begini, apalagi sidang paripurna, pembahasan rancang RPJMD, ini satu hal yang sangat penting. Sehingga kita mengharapkan agar pimpinan OPD itu hadir supaya bisa mendengar. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun dari fraksi-fraksi, kita bisa menjawab itu. Karena RPJMD ini sebagai roh untuk 5 tahun ke depan apa yang harus kita lakukan sesuai visi dan misi gubernur. Dengan ketidakhadiran beberapa pejabat, Eselon 2 pada saat pembahasan rapat dan juga cajak pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat tentu menjadi penilaian bagi gubernur Domingos Mandajan dan wakil gubernur Mohamed Lokotani dalam penyelenggaraan pemerintahan 5 tahun ke depan. Jimi Tabisu mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.